Siapa yang menyuntik dana sebesar 1,3 triliun rupiah ke kopi kenangan hingga bisa membuka 600 gerai yang tersebar di 45 kota di Indonesia? Apakah dari pinjaman bank? Jawabannya bukan. Lalu, bagaimana caranya Forcafee mendapatkan pendanaan miliaran rupiah hingga bisa berkembang menjadi 16 outlet hanya dalam waktu 5 bulan? Dari mana janji jiwa bisa memperoleh pendanaan senilai 40 juta USD atau sekitar 573 miliar rupiah? Bagaimana dengan flash coffee dan jago coffee yang juga berhasil mendapatkan suntikan dana segar dengan jumlah miliaran rupiah? Apakah kita juga bisa mendapatkan pendanaan miliaran rupiah seperti mereka? Kopi kenangan, Forcafee, Jiwa Group, Jago Coffee, dan Flash Coffee merupakan start-up kuliner. Mungkin istilah start-up sudah tidak asing lagi di telinga. Namun, masih banyak orang yang belum paham arti dari start-up. Start-up berbeda dengan perusahaan konvensional. Menurut Investopedia, start-up adalah perusahaan rentisan yang didirikan oleh satu atau banyak orang untuk mengembangkan sebuah produk atau layanan unik yang sesuai dengan target pasar. Saat ini, istilah perusahaan start-up biasanya mengacu pada perusahaan-perusahaan yang layanan atau produknya berbasiskan teknologi. Beberapa contoh start-up besar di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Gojek. Suatu perusahaan bisa dikatakan sebagai start-up apabila memiliki tiga faktor, yaitu founder atau pendiri, investor atau pemberi dana, serta produk atau layanan. Dalam lingkup start-up, umumnya perusahaan rentisan yang dinilai berhasil dalam mengembangkan bisnisnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu unicorn, dekakorn, dan hektakorn. Start-up yang masuk dalam kategori unicorn adalah perusahaan yang memiliki nilai korporasi lebih dari 1 miliar dolar atau sekitar 14 triliun rupiah. Beberapa contoh unicorn tanah air, antara lain, Traveloka, Bukalapak, Sendit, Ajaib, dan Kopi, Kenangan. Start-up kategori dekakorn adalah perusahaan rentisan dengan valuasi mencapai 10 miliar dolar atau sekitar 147 triliun rupiah. Debut dekakorn pertama adalah Facebook pada tahun 2007 lalu. Dua tahun kemudian, Jekma melalui Alibaba ikut bergabung dengan gelar dekakorn. Sementara, untuk hektakorn mengacu pada perusahaan rentisan besar dengan valuasi 100 miliar dolar. Tidak banyak orang yang tahu kalau dunia kini sudah memiliki start-up hektakorn, yaitu ByteDance, yang merupakan induk usaha dari TikTok. Baik perusahaan start-up maupun konvensional, abdila ditinggalkan dari aspek legal, keduanya merupakan suatu perusahaan berbadan hukum. Namun, dari segi lainnya, ada beberapa perbedaan mendasar antara perusahaan rentisan dan konvensional. Perbedaan yang pertama adalah dari segi tujuan keuntungan. Pada perusahaan konvensional, fokus awalnya adalah untuk mendapatkan profit secepat mungkin sejak perusahaan didirikan. Sebaliknya, start-up tidak fokus untuk menghasilkan keuntungan pada awal pembangunannya. Pertumbuhan perusahaan adalah tujuan utama dari start-up. Pendirinya seringkali harus bekerja keras terutama mengoptimalkan layanan atau produk agar pengguna dan market share terus bertambah. Perbedaan yang kedua adalah dari segi pendanaan founder. Untuk perusahaan konvensional, modal awal berasal dari modal sendiri dan kemudian membiayai keperlanjutannya dengan uang dihasilkan dari penjualan. Sedangkan start-up relatif hanya mengeluarkan dana saat merintis bisnis dengan harapan ada investor yang datang untuk memberikan dana segar. Jika dipercaya investor, start-up bisa menerima dana jutaan hingga miliaran dolar. Dengan pendanaan yang besar, start-up seperti ini memang ditargetkan untuk segera melejit. Lalu, apa saja sumber pendanaan untuk start-up? Mendirikan sebuah perusahaan tentu bukan perkara mudah, terutama untuk mendapatkan pendanaan. Bagaimana dengan start-up? Dari mana saja start-up bisa mendapatkan pendanaannya? Berikut beberapa jenis sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk sebuah start-up. Sumber pendanaan yang pertama adalah bootstrapping. Bootstrapping adalah cara mengembangkan start-up dengan mengandalkan sumber daya atau kekuatan sendiri, khususnya dari segi permodalan. Sumber pendanaan yang kedua adalah investor malaikat atau angel investor. Investor malaikat atau yang juga disebut dengan angel investor merupakan jenis pendanaan start-up yang berasal dari individu kaya yang berinvestasi langsung di perusahaan start-up milik orang lain. Beberapa contoh angel investor adalah Victor Funkong yang merupakan angel investor dari Tokopedia dan Dani Wirianto yang merupakan angel investor dari Kaskus. Sumber pendanaan yang ketiga adalah crowdfunding. Crowdfunding adalah sebuah bentuk pendanaan untuk mereka yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya, di mana pendanaan tersebut terkumpul dari beberapa orang yang dapat berasal dari teman, keluarga, pelanggan, serta investor. Sumber pendanaan yang keempat adalah inkubator. Inkubator merupakan suatu program yang dirancang sedemikian rupa agar perusahaan-perusahaan kecil seperti start-up nantinya dapat berdiri sendiri dan sukses. Nantinya program ini akan membantu perusahaan rintisan yang masih di tahap awal untuk dibina dengan baik selama jangka waktu tertentu. Dikutip dari Tech in Asia, berikut beberapa contoh inkubator di Indonesia, yaitu Skystar Ventures, Indigo Inkubator, dan DS Launchpad. Sumber pendanaan yang kelima adalah akselerator. Hampir mirip seperti inkubator, akselerator juga merupakan suatu organisasi atau program yang dimaksudkan untuk membantu perkembangan start-up. Akselerator membimbing start-up dalam mengembangkan idenya agar bisa menggait investor. Beberapa contoh akselerator di Indonesia adalah Google Launchpad Akselerator, Plug & Play, Grab Ventures Velocity, dan masih banyak lagi. Sumber pendanaan yang keenam adalah Venture Capital. Venture Capital atau modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya, Venture Capital akan memberikan modal dalam jumlah yang besar kepada start-up, sehingga jenis pendanaan ini seringkali menjadi rebutan. Venture Capital hanya akan memilih start-up yang sedang berkembang dan potensial memberikan keuntungan dalam jangka waktu panjang. Beberapa contoh Venture Capital adalah East Ventures, MDI Ventures, BRI Ventures, Alpha JWC Ventures, dan masih banyak lagi. Sumber pendanaan yang ketujuh adalah Dana Hibah atau Subsidi Pemerintah. Instansi pemerintah biasanya menyediakan pembiayaan seperti hibah dan subsidi yang bisa kamu manfaatkan untuk mengembangkan bisnis. Hibah adalah uang yang tidak memerlukan transfer saham sebagai timbal baliknya. Namun, untuk mendapatkan pendanaan ini sebagai modal, kamu mungkin perlu memenuhi berbagai kriteria khusus. Misalnya, beberapa batasan berapa tahun perusahaan telah berdiri dan berjalan sebagai persyaratannya. Secara umum, pendanaan start-up terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pre-seed, seed, seri A, seri B, seri C, dan IPO. Pre-seed merupakan tahapan pendanaan awal. Biasanya, sumber dana berasal dari tabungan pribadi. Angka pendanaan masih kecil, yaitu di bawah 0,25 juta USD. Sumber utama pendanaan pre-seed biasanya berasal dari keluarga atau teman, tetapi angel investor dan akselerator juga termasuk di dalamnya. Seed adalah tahapan lanjutan pendanaan start-up jika sebuah start-up ingin tumbuh besar lagi. Angka pendanaan seed rata-rata mencapai 1,1 juta USD. Sumber pendanaan seed dapat berasal dari microventure capital atau modal dalam bentuk uang dari berbagai investor dan crowdfunding atau praktek penggalangan dana. Biasanya, dana ini dimanfaatkan untuk proses rekrutmen, peluncuran produk, pengembangan pasar, dan kebutuhan marketing lainnya. Pendanaan seri A dimulai ketika start-up mengalami pertumbuhan revenue yang signifikan. Pendanaan seri A rata-rata di angka 10,5 juta USD. Pendanaan ini dimanfaatkan untuk menjaga agar pertumbuhan revenue terus berlanjut. Biasanya, pendanaan seri A ini berasal dari beberapa investor sekaligus. Pendanaan seri B diberikan kepada start-up yang sudah mengalami peningkatan market share dan scaling, yang mampu bertahan di antara pesaingnya dan memiliki tim yang berkualitas. Rata-rata, pendanaan ini berada di angka 24,9 juta USD. Pendanaan seri B ini dimanfaatkan untuk mengembangkan produk dan layanan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas dari sebelumnya. Pendanaan seri C diperoleh start-up yang telah menunjukkan pertumbuhan ekspansi yang luar biasa, bahkan memiliki potensi merambah segmentasi pasar internasional. Rata-rata, pendanaan seri C mencapai 50 juta USD. Investor pada pendanaan ini terdiri dari venture kapital tingkat lanjut, perusahaan swasta, hingga bank investasi. Inisial public offering atau IPO adalah jenis tahapan pendanaan puncak dari sebuah start-up. IPO adalah proses penjualan saham kepada publik untuk pertama kalinya. Butuh waktu yang cukup lama, sekitar 5-10 tahun, bagi sebuah start-up untuk mencapai titik ini. Kopi Kenangan didirikan pada tahun 2017, dan hanya dalam waktu 5 tahun, valuasi Kopi Kenangan memiliki nilai sebesar 14,4 triliun rupiah. Sejak didirikan, Kopi Kenangan telah berhasil menciptakan lapangan kerja dengan mempekerjakan lebih dari 3.000 karyawan, dengan 600 gerai yang tersebar di 45 kota di Indonesia. Kopi Kenangan mendapatkan pendanaan awal sebesar 8 juta dolar atau sekitar 112 miliar rupiah pada tahun 2018 dari investor lokal Alpha JWC. Pada Juni 2019, Kopi Kenangan mendapatkan pendanaan seri A senilai 20 juta dolar atau sekitar 280 miliar rupiah dari sekuah kapital. Pada bulan Desember 2019, Kopi Kenangan juga mengumumkan perluasan pendanaan seri A dengan investasi tambahan dari Arrive, perusahaan Roc Nation, Serena Ventures, pemain basket ternama Karis Leopard, dan CEO dan co-founder Sweetgreen Jonathan Neman. Pada Mei 2020, Kopi Kenangan mendapatkan pendanaan seri B senilai 109 juta dolar yang dipimpin oleh sekuah kapital. Investor baru pada pendanaan ini termasuk di Capital, Horizon Venture, Fairly Invest, Kunlun, Sofina, serta investor pendanaan awal Kopi Kenangan yang kembali ikut serta dalam pendanaan seri B, yaitu Alpha JWC. Pada Desember 2021, Kopi Kenangan mendapatkan suntikan pendanaan seri C tahap pertama senilai 96 juta dolar atau sekitar 1,3 triliun rupiah dipimpin oleh Tyborne Capital Management. Lalu diikuti oleh sejumlah investor dari seri sebelumnya, seperti Horizons Ventures, Kunlun, dan B Capital, serta investor baru, yakni Falcon Edge Capital. Forkavi didirikan pada tanggal 8 Agustus 2018, dan hanya dalam waktu 5 bulan, Forkavi berkembang menjadi 16 outlet. Dilansir dari kontan.co.id, pada Januari 2022, Forkavi telah memiliki 99 gerai yang tersebar di 17 kota di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun 2021, Forkavi mencatatkan rata-rata penjualan mencapai 1 juta cup per bulannya. Mekanisme pendanaan awal Forkavi dapat dikatakan berbeda dengan perusahaan lain. Pasalnya, startup ini sendiri adalah startup ketiga yang diinkubasi atau dikembangkan secara internal oleh venture capital yang bernama East Venture. Dimana hal ini bermula saat Elisa Suteja bersama founder lainnya, yaitu Robin Bo, yang juga merupakan CEO dan founder of 10 Coffee. Berada di naungan East Venture dan berusaha membuat satu inovasi yang menggabungkan teknologi dan tren di Indonesia. Elisa dengan founder lain dan bersama East Venture melihat bahwa semakin lama masyarakat semakin mudah untuk beradaptasi dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Terutama yang berhubungan dengan kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman. Bermula dari sinilah akhirnya tercipta ide untuk membuat Forkavi. Kemudian pada tahun 2019, Forkavi meraih pendanaan sebesar 8,5 juta dolar atau sekitar 127 miliar rupiah dari East Venture, SMDV, Pavilion Capital, AGT Venture Capital, Insignia Venture Partner, dan beberapa angel investor. Kopi Janji Jiwa pertama kali didirikan pada tahun 2018 lalu. Dan ajaibnya, pada tahun 2019 mereka sudah berhasil memecahkan rekor muri dengan membuka 700 gerai baru di 50 kota berbeda. Startup minuman kopi on demand Jiwa Group mengantongi pendanaan dengan nilai yang tidak dipublikasikan dari perusahaan modal Ventura Open Space dan perusahaan ekuitas swasta Cap Square Asia Partner. Narasumber Deal Street Asia sempat menyebut startup yang dikenal dengan produk Janji Jiwa ini memperoleh pendanaan senilai 40 juta USD atau setara 573 miliar rupiah. Dengan suntikan modal baru, Jiwa Group bakal memanfaatkannya untuk mempercepat ekspansi bisnis perusahaan. Flash Coffee berdiri sejak bulan Januari 2020 dan sekarang telah memiliki gerai di Indonesia, Singapura, dan Thailand. Menurut data di situsnya, saat ini ada sekitar 82 gerai yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Dikutip dari kransbase.com, Flash Coffee mendapatkan pendanaan pre-seed sebesar 2 juta dolar atau sekitar 28 miliar rupiah pada Oktober 2019 dari Rocket Investor. Dan pendanaan seed sebesar 3 juta dolar atau sekitar 42 miliar rupiah pada Agustus 2020. Pada tahun 2021 lalu, Flash Coffee telah membukukan pendanaan seri A sebesar 15 juta dolar atau sekitar 210 miliar rupiah. White Star Capital memimpin pendanaan ini diikuti oleh sejumlah investor lain yaitu DX Venture, Global Founders Capital, dan Connie & Co. Startup copy on demand asal Singapura ini dikabarkan mengantongi pendanaan senilai 32,8 juta dolar atau sekitar 481 miliar rupiah dalam putaran seri B1. Mengutip Deal Street Asia, investor yang terlibat meliputi White Star Capital, Connie & Co., DX Venture, dan Our Crowd. Jago Coffee adalah kopi keliling yang mengusung konsep mendatangkan langsung kedai kopi ke tempat konsumennya berada. Kopi keliling modern ini didirikan pada akhir tahun 2019 dan dikutip dari detik.com, pada Juni 2021, Jago Coffee telah memiliki 19 mitra. Startup coffee chain Jago Coffee mengumumkan penyelesaian pendanaan praawal atau pre-seed sebesar 250 ribu dolar atau sekitar 3,5 miliar rupiah dari Binex. Dengan partisipasi dari barista dan pengusaha kopi ternama Hidenori Izaki, serta sejumlah founder dan angel investor di ekosistem digital Indonesia. Itulah pembahasan dari kami mengenai startup. Jadi gimana guys, apakah kamu tertarik untuk mendapatkan pendanaan segar seperti kopi kenangan atau for coffee? Bisnis atau usaha apa yang sedang kamu geluti sekarang? Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya guys, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.